Menteri dalam negeri Cahyo Kumolo turut angkat bicara terkait keluarnya surat edaran kepada kepala daerah se-Indonesia untuk menyisihkan sebagian APBD guna membantu para korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut Cahyo, dikeluarkannya surat edaran tersebut sebagai bentuk payung hukum, yang khawatir akan terjerat permasalahan hukum jika uang APBD digunakan untuk membantu daerah lain yang terkena bencana. Cahyo menjelaskan, jika awal dibuatnya surat edaran tersebut untuk memfasilitasi permintaan Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada sejumlah kepala daerah agar mau mengirimkan bantuan berupa uang maupun barang untuk para korban gempa yang memperak perendakan Lombok. Ada surat pemuda NTP ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Kan ada asosiasi Gubernur, jadi gotong royong luha yang wajar, biasa. Yang intinya, supaya teman-teman Gubernur ikut solidaritas membantu bencana di NTB, kalau bisa menuju uang. Kemudian beberapa pemda konfirmasi ke Depdagri, tolong kita siapin payung hukumnya. Walaupun kita membantu, suka rela, tapi jangan sampai di kemudian hari ada masalah hukum. Selain mengeluarkan surat edaran hibuan bantuan KPMD seluruh Indonesia, Bendagri juga meminta para Gubernur di masing-masing daerah untuk menginstrusikan kepada BPPD masing-masing untuk mengirimkan perlengkapan bencana seperti tenda, hingga terpal yang saat ini sangat dibutuhkan para korban bencana. Hal ini untuk menghindari para korban yang kekurangan tempat berteduh, menjusul proses pengadaan barang yang memerlukan waktu tidak sebentar. Dari Semarang, Perunegroho, Metro TV